Pemirsa H4 lebaran arus balik penumpang di sejumlah pelabuhan yang ada di Kota Kuala Tungkel mulai meningkat. Sebab puncak arus balik telah terjadi sejak H2 lebaran hingga saat ini lonjakan penumpang arus balik mencapai 100%. Aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan mulai terjadi lonjakan. Bahkan puncak lonjakan penumpang telah terjadi sejak H2 lebaran. Sebab sebagai masyarakat berlebaran menggunakan transportasi jalur laut melalui pelabuhan LLASDP antar desa dalam Tanja Barat. Lonjakan penumpang ini dibenarkan langsung oleh agen loket pelayaran Abdul Qadir Fauzi. Menurutnya armada yang disediakan selalu tersedia. Pada puncak arus balik khusus H4 ini juga mengalami peningkatan. Bahkan puncak arus balik diprediksi hingga 10 hari ke depan. Meski demikian ia pastikan agen armada kapal speedput di agennya selalu tersedia. Untuk agen PT Karyamuni ini, itu prediksi saya hari Rabu lebaran dari hari Kamis itu 10 hari ke depan. Kita untuk pagi ini baru 2 kapal. Berarti terisi penuh semua bang ya? Terisi penuh semua. Tujuan mana kita bang? Tujuan tembilahan, koleno, Tanjung Baru dan sekitarnya. Berarti untuk arus balik ini harga tiket masih seperti biasa lah? Arus balik, insal untuk PT Karyamuni, agen kami tidak ada kenaikan. Berarti pada intinya untuk arus balik ini, kita juga menyediakan standby kapal itu udah bang? Kita menyediakan standby kapal dari kemarin-kemarin ini saya sudah sediakan 4 armada. Itu dengan kejuan untung dan kemilahan. Jika pun kurang gitu? Sementara agen pelayaran kapal speedboot antar desa kecamatan di Tanjung Parat, Daeng, juga turut membenarkan terjadinya lonjakan penumpang. Baru hari ini. Sekali berangkat berapa bang bud kita? Ini arah ke mana nih? Ke ulu, arah ulu. Daerah pari hijau atau mana antar kecamatan? Ada ratusan lah. Ratusan ya ya? Berarti kalau untuk ongkos ada kenaikan nggak? Tandar biasa ya? Berarti sejak kemarin sudah mulai rame lah ya? Iya. Surya Kurniawan, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.